X-tracker Persib Bandung Ezekiel Undozer resmi dipinang klub Liga Malaysia dan jadi pemain termahal di klub tersebut Tidak hanya Luis Mia, Bernardo Tavares juga layankan protes ke sang wasit Inilah 3 kesalahan fatal wasit Hakim Garis Suprianto di laga Persib Komtrap PSM Makassar kemarin Nasib apas wasit Suprianto usai dibombardir habis-habisan oleh supporter Persib Bandung Boboto Jadi yang tertinggi se-ASEAN, berapa sih sebenarnya gaji wasit di sepak bola Indonesia? Soroti kinerja wasit pada laga kemarin, Tiri Cahiono minta Liga 1 terapkan VIA Ezekiel Undozer sekarang memutuskan untuk melanjutkan karir di Malaysia bersama klub negeri 9 FC Nama Ezekiel Undozer tentu bukan sesuatu yang asing bagi pecinta sepak bola Indonesia Seperti yang diketahui, pemain asal chat tersebut pernah menjadi salah satu penyerang terbaik di kancah sepak bola nasional Bahkan Ezekiel Undozer sempat mendapatkan julukan sebagai King Ezek Di Indonesia, pemain berusia 34 tahun tersebut tercatat pernah bermain untuk klub Persib Bandung Hal tersebut terjadi pada periode 2017-2019 Dalam kurun waktu tersebut, Ezekiel Undozer mampu mengemas 36 gol dari 62 penampilan Selepas dari Persib Bandung, Ezekiel Undozer bergabung dengan Bayangkara FC Dari tahun 2020 hingga 2022, pemain kelahiran tahun 1988 tersebut menorehkan 12 gol dari 25 laga Nama Ezekiel Undozer kemudian sempat menghilang di akhir tahun 2022 Namun sekarang Ezekiel Undozer rupanya telah memiliki klub baru Pemain berpostor tinggi 1,90 meter ini memutuskan untuk melanjutkan karir di Malaysia King Ezekiel Undozer bergabung dengan klub Negeri Sembilan Negeri Sembilan merupakan salah satu tim yang bermain di kasta tertinggi sepak bola Malaysia Dikutip dari Transperma, Ezekiel Undozer resmi menjadi bagian dari Negeri Sembilan FC Sejak tanggal 12 Februari lalu Ezekiel datang dengan status bebas Transper Terkait nilai pasar, King Eze menjadi salah satu pemain termahal yang dimiliki Negeri Sembilan Ezekiel Undozer kini memiliki nilai pasar sebesar 4,35 miliar rupiah Berikut tiga kesalahan asisten wasit yang merugikan Persib Bandung dalam laga kontra PSM Makassar Pada puken ke-24 beri Liga 1 2022 pada Rabu kemarin Persib Bandung pada laga tersebut harus kalah dengan skor akhir 1-2 Asisten wasit yang bertugas memimpin laga di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tersebut Kedapatan melakukan banyak kesalahan dalam mengambil keputusan khususnya perihal offside Setidaknya terdapat tiga momen di mana asisten wasit 2 yakni Suprianto Melakukan kesalahan dalam menentukan apakah seorang pemain offside atau tidak pada laga tersebut Sebagian besar kesalahan yang dilakukan oleh Suprianto ini memang merugikan Persib Bandung Yang harus melihat laju tak terkalahkan mereka di beri Liga 1 terhenti di angka 15 Dan berikut dikutip dari suara.com Kami menyajikan tiga momen kesalahan yang dilakukan asisten wasit Suprianto Dalam mengambil keputusan offside pada pertandingan tersebut Kesalahan pertama, Nick Weebers dan Mark Klopp Kesalahan pertama yang cukup mencolok mata dalam tayangan ulang ialah ketika Nick Weebers Mengirimkan umpan lambung kepada Mark Antony Klopp yang sudah berdiri bebas Klopp sebetulnya berada dalam posisi onside Sebab dia masih berada di belakang pemain terakhir di barisan pertahanan PC Makassar Akan tetapi Suprianto justru mengangkat benderanya ketika bola lambung dari Nick Weebers Berhasil dikontrol oleh Mark Antony Klopp Kesalahan kedua, Rezaldi Heianusa dan Ezra Walian Ezra sempat tertangkap berada dalam posisi offside Ketika menerima operan dari Rezaldi dari sisi kiri permainan Persibano Keputusan offside itu diambil oleh asisten wasit Suprianto Yang sebetulnya dalam posisi sangat jelas untuk mengambil keputusan Padahal jika dilihat dalam tayangan ulang Ezra berada dalam posisi onside ketika Rezaldi melepaskan operan Kesalahan ketiga, Rezaldi dan Mark Antony Klopp Rezaldi sebetulnya bisa memberikan umpan yang sangat baik kepada Mark Antony Klopp Yang sudah melepaskan diri dari kawalan back lawan Posisinya memang cukup tipis dengan pemain terakhir PC Makassar Dalam momen ini David Dasilva yang berdiri di dekat Mark Antony Klopp Juga berdiri bebas Keduanya memang sama-sama berdiri dalam posisi onside Namun Suprianto lagi-lagi mengangkat benderanya Sebagai tanda terjadinya offside ketika bola sodoran Rezaldi Sudah berada di depan gawang Menariknya, keputusan wasit ini secara kompak di protes kedua tim Dari kubu PC Makassar, Moski menjadi pemenang Pelatih Bernardo Tafars menyebut Sejumlah keputusan perangkat pertandingan yang dipimpin wasit Dwi Purba Adiwi Caksana Mulgikan timnya Di sisi lain Persib juga menyatakan ketidakpuasannya Terhadap analisis Asisten wasit terkait posisi offside dan onside pemain Persib Bandung Dalam pertandingan kontra Persib Bandung Bernardo Tafars menyebut bahwa seharusnya Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh skuad besutan Luis Mia Di dalam kotak penalti Namun wasit Dwi Purba tidak satu kali pun menunjuk titik putih Tafars pun merasa terzolimi oleh wasit Dalam beberapa pertandingan yang telah dilakukan di PSM Makassar Tafars pun menyayangkan kepemimpinan wasit yang akhirnya sedikit menodai jalannya pertandingan Drinya pun menegaskan bahwa hanya ingin melakoni duel yang benar-benar murni Tanpa kesalahan-kesalahan wasit Jika Anda ingin menganalisa seberapa banyak penalti yang wasit tidak ambil Coba lihat Coba lihat babak pertama Pertandingan terakhir pun begitu Selalu kesalahan merugikan kami Saya tidak tahu Kami hanya ingin bermain sepak bola Kami tidak menekan siapapun Tolong respek kami Ini yang menjadi perbedaan antara PSM dan tim lainnya Saya respek tim kami Dan hari ini saya melihat pertandingan yang sangat bagus Tapi banyak kesalahan dari wasit melawan PSM Jadi saya harap pada pertandingan selanjutnya Wasit tidak melakukan kesalahan kepada kami Termasuk juga saya tidak ingin mereka membantu kami Saya hanya ingin melihat pertandingan tanpa adanya kesalahan dari wasit Jelas Bernardo Tafared Wasit Hakim Garis Suprianto pada pertandingan kemarin Sempat menghebohkan jagad dunia mayat Baik itu di Twitter Instagram Maupun Facebook Boboteng merasa kecewa dengan keputusan wasit di atas terus-terusan Mencari akun sosial media pribadi sang wasit Akun Instagram pribadi Suprianto yang hanya terdapat tiga onggahan pun diserang netizen Nasib apas pun didapat Suprianto Akun Instagram sang wasit sampai Rabu malam kemarin Ternyata sudah dihack oleh orang tidak dikenal Di profil akun tersebut tertulis Stop no hujat bro Akunnya udah saya amanin Sampai saat ini Belum dikonfirmasi siapa dalang dari hacker ini Yang pasti Dari tiga postingan yang tersisa Hanya dihuni oleh komentar dari pendukung setiap persip Bandung Boboto Berbicara tentang wasit di Liga Indonesia Sebenarnya berapa sih gaji dari para pengadil di lapangan hijau ini Sebelumnya PSSI pernah mengumumkan gaji wasit Liga 1 2022 Mengalami kenaikan yang fantasis Awalnya gaji wasit tertinggi sepak bola Indonesia hanya 5 juta rupiah Pada Liga 1 2020 wasit gencar meminta kenaikan gaji Saat memimpin pertandingan menjadi 6,5 juta Terkini wasit kembali meminta kenaikan gaji Saat bekerja mengadili pertandingan Dalam rilis PSSI gaji wasit kembali mendapatkan kenaikan Pada Liga 1 2022 Gaji wasit resmi naik menjadi 10 juta rupiah Sementara gaji asisten wasit naik menjadi 7,5 juta rupiah Dan wasit cadangan 5 juta rupiah Berdasarkan keterangan PSSI nominal gaji tersebut Merupakan jumlah terbesar uang yang didapatkan wasit Dalam sejarah kompetisi sepak bola Indonesia Gaji wasit Liga 1 Indonesia disebut-sebut menjadi yang tertinggi se-ASEAN Berdasarkan data transformat Indonesia berada di puncak top 4 ASEAN gaji wasit terbesar Kedua, Vietnam menjadi negara yang tercatat bahwa wasit utama mendapatkan gaji sebesar 5 juta rupiah per pertandingan Ketiga, Thailand dengan gaji wasit 4,5 juta per pertandingan Malaysia menjadi negara keempat dengan bayaran wasit tertinggi Gaji wasit di Malaysia adalah 1 juta 450 ribu rupiah per pertandingan Namun tingginya gaji untuk wasit di persepak bolaan Indonesia masih tidak dibarengi dengan kualitas kerjanya di lapangan Memang, tidak semua wasit Indonesia tidak maksimal dalam menjalankan tugas di lapangan Namun sebagian besar wasit Indonesia saat ini masih perlu meningkatkan kualitasnya Demi sepak bola Indonesia yang lebih baik Usai pertandingan tersebut, keputusan asisten wasit di laga persip kontra PSM Makassar Mendapatkan serotan dari berbagai pihak Khususnya di media sosial Manajemen persip juga menyoroti hal tersebut Direktur PT Persip Bandung bermartabat Teddy Cahyono Meminta PT Liga Indonesia Baru dan PSSI Untuk segera meningkatkan kualitas wasit dan asisten wasit Oleh karena itu, Teddy mengungkapkan agar hal tersebut tidak terjadi lagi di pertandingan lain Penerapan VR perlu segera diberlakukan di sepak bola Indonesia Meski begitu, Teddy ingin menjadikan keputusan asisten wasit sebagai alasan kekalan persip atas PSM Dia juga mengapresiasi sikap Boboto yang dengan lapang dada menerima kekalahan tersebut Sampai saat ini, kita semua masih melihat banyaknya kesalahan keputusan wasit Terutama soal offside dan onside Untuk meminimalisasi berbagai kesalahan keputusan wasit tersebut Persip juga mendukung penuh penerapan teknologi VR di kompetisi Liga 1 untuk segera dilakukan Kekalahan dari PSM Makassar adalah hasil yang tidak kami harapkan Kami mengapresiasi penonton yang bisa menyaksikan pertandingan dengan tertib Sehingga tetap aman dan nyaman Jelas Tidih Cahyano Terima kasih telah menonton